Intro Hai, di video kali ini gue mau ngebahas soal TV nih Tapi TV yang gue punya ini bukan TV LED Melainkan TV LCD dengan IPS biasa Belum LED ya, belum AMOLED juga Ini masih TV LCD biasa, merknya Toshiba 21 inch Ini standar banget TV paling-paling minim fitur banget Dan ini bentuknya masih tebel gitu meskipun udah LCD Tapi masih tebel, udah gitu brightnessnya standar lah ini LCD TV maksud gue Tapi yaudah lah, ini bisa kita coba buat bahan bongkar-pembongkar Sekalian gue mau sedikit nge-share dalemen TV itu apa aja sih yang ada di dalam TV Tapi gue gak detil banget ya Karena gue gak biasa juga ngoprek-ngoprek TV Barangkali ini video bisa bermanfaat juga buat kalian Sekalian nambah wawasan buat yang nonton ya Simak sampe abis ya Meskipun TV ini tergolong tebal banget Kalian bisa liat nih ukuran tangan gue Tapi ini tergolong lebih ringan dibandingkan TV tabung biasa Gue udah coba bandingin Ini ajib banget ringannya Kalau gue gotong TV tabung itu kayaknya kalau buat Pindah-pindah harus dua orang nih Cuman kalau TV ini ya sendirianya ngangkat satu tangan juga bisa Ya perbedaan itulah Paling simpel yang bisa diutarain Nah TV LCD biasanya itu identik sama yang flat banget Sama yang gak tebal Kenapa? Karena antara layar tabung dengan LCD itu Sistem pelayaran tampilannya itu beda banget Jadi kalau TV tabung itu dia makan ruang banget Sedangkan LCD enggak Untuk LCD Tapi gue gak ngebahas itu sih Gue cuman mau ngebahas Apa aja sih Kebanyakan daleman TV LCD jaman sekarang itu kayak gimana Nah makanya itu gue coba buat di TV yang paling standar dulu Karena kalau smart TV gitu dalamnya udah aneh-aneh Nah ini seperti yang kalian lihat Proses pembongkarannya itu gue lewatin Langsung aja ini bagian dalamnya Ini LCD-nya Ini bagian backlight LCD-nya Ini logic buat arus AC ke DC-nya Dan ini mainboard-nya khusus untuk sistemnya Flexible LCD-nya Nah kalau kalian perhatikan banyak banget nih Kapasitor dan resistor di PCB yang warna coklat ini nih Kenapa? Karena ini khusus untuk merubah arus AC ke DC Nah ini kabel untuk backlight LCD-nya Ini kabel bagian backlight LCD-nya Langsung dialirkan dari arus AC ke DC Melalui beberapa sistem Dan ini tegangan antara untuk arus ke mainboard ini Dengan ke backlight tadi itu berbeda ya Kalau ini buzzer Ini flexible LCD-nya Jadi ini ada dua Yang satu flexible LCD Yang satu lagi tadi kabel untuk backlight-nya Nah ini untuk backlight-nya Kalau kalian bisa perhatikan itu berbeda Ini buzzernya ada dua Buzzer atau biasa disebut dengan speaker Kalau kalian perhatikan ini adalah sensor infrared Sistem kerjanya itu seperti ini Memantulkan cahaya infrared Yang ditekan dari remote TV kalian Jadi itu bisa langsung diarahkan ke TV-nya Atau bisa melalui pantulan Nah biasa itu pantulannya kayak ada reflektor cahaya Itu bisa digunakan untuk memantulkan sinyer infrared tersebut Bentuknya itu seperti ini Ini hampir semua TV modern seperti ini bentuk infrared-nya Kalau kita perhatikan lagi Ini bagian logiknya ini Banyak banget kapasitor dan resistornya Coba gue jelasin satu-satu dulu ya Nah kalau yang lagi gue sentuhin ini namanya termistor jenis PTC Atau singkatan dari positive temperature coefficient Nah fungsi resistor itu apa? Rata-rata fungsi resistor itu sebagai pembatas arus listrik Atau sebagai pengatur arus listrik Atau sebagai pembagi tegangan listrik Atau sebagai penurun tegangan listrik Nah itulah fungsi dari resistor yang bentuknya itu bulat-bulat seperti ini Kalau ini namanya Nah kalau ini namanya adalah kapasitor elektrolit Nah ini kalau lo liat ada kayak logo-logo UF gitu 120 UF atau ini 22 UF UF itu adalah singkatan dari mikro farad Untuk satuan tegangan untuk kapasitor elektrolit ini Atau ini nama singkatannya adalah Elko Kalau buat lo yang sering oprek-oprek elektronik dengan motherboard seperti ini Ini paling gampang banget meledak Ini si Elko ini gampang banget meledak Nah sekarang kita pindah ke bagian logic yang warna hijau Nah kalau ini adalah antena untuk pemancar televisinya Kalian kalau nyari siaran dari sini Kalau ini biasa colok-colokan buat multimedia dan lain-lain Kalau di sini hampir sama sebenarnya spare partnya Seperti elektronik DVD, elektronik HP Chipsetnya itu ukuran kaki-kakinya itu beda-beda tipis Antara elektronik tersebut Nah bedanya sama logic yang warna coklat ini Ini khusus untuk arus tegangan dan logic board yang warna hijau sebelah kanan itu Itu khusus program-programan untuk TV LCD ini Mungkin sekian aja yang bisa gue bagi ke kalian yang Buat pengen tau dalaman TV itu seperti apa Kalau mau lebih detail mungkin yang suhu-suh sering bongkar TV Bisa berkomentar di bawah Kalau ada yang kurang, apa aja yang belum gue sebutin Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax